Survei Polstat, Prabowo-Gibran 43,5%, Ganjar Mahfud 27,2%, Amin 25,8%. Menurut survei terbaru yang dirilis oleh Lembaga Survei Political Statistics, pasangan nomor dua Prabowo-Subianto dan Gibran Raka Buming Raka Unggul di antara tiga pasang calon presiden dan calon wakil presiden yang akan bertarung di Peminu 2024. Survei dilakukan terhadap 100-200 orang pada tanggal 27 November hingga 5 Desember 2023 dan dilakukan melalui wawancara tatap muka. Populasi survei adalah warga negara berusia 17 tahun yang memiliki hak pilih. Untuk mengukur sentimen publik terhadap para capres dan politik, survei ini dilengkapi dengan analisis pemantauan media. Random sampling metode multistage digunakan untuk pemilihan sampel. Dengan tingkat kepercayaan 95%, margin kesalahan survei adalah kurang lebih 2,8%. Pasangan Prabowo-Gibran memiliki elektabilitas 43,5% menurut peneliti senior Polstad Apna Permana. Pasangan Ganjar Pranowo Mahfud M.B.A.D.U. memiliki 2,7,2% dan Anies Baswedan Muhaymin Iskandar, Amin, memiliki jumlah 5,8%. Apna menyatakan dalam pemaparannya secara virtual pada hari Jumat, 8 Desember 2023, bahwa hasil survei Polstad Indonesia menunjukkan bahwa seandainya Pilpres saat ini dilaksanakan, bagian terbesar pemilih atau 43,5% responden menegaskan pilihannya pada Prabowo-Subianto-Gibran, Raka Buming Raka. Selanjutnya, 27,2% responden menyatakan akan memilih Paslon Ganjar Pranowo Mahfud M.B. diikuti oleh Anies Cakimin yang dipilih oleh 25,8% responden. Berikut elektabilitas 3 pasangan Capres dan Cawapres versi survei Polstad Prabowo-Subianto-Gibran, Raka Buming Raka, 43,5% Ganjar Pranowo Mahfud M.B. 27,2% Anies Baswedan Muhaymin Iskandar, 25,8% Terus channel Politik Pintar dengan klik ikon like, komen, dan subscribe agar Anda menjadi orang pertama yang mendapatkan informasi terkini tentang informasi politik di Indonesia, khususnya seputar pemilu 2024. Serta jangan lupa untuk membagikan videonya agar informasinya bisa tersebar mengeluruh. Jangan lupa untuk memilih presiden dan wakil presiden di tahun 2024. Jangan sampai Gold Food ya. Terima kasih.